Intro Aceh Milan tambah kontrak Benekor Aceh Milan resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Al Jazair, Ismail Benekor Gelandang 25 tahun tersebut akan bertahan bersama Rosso Neri hingga 30 Juni 2027 Benekor sangat bangga bisa menurutkan karirnya dengan Milan Ia bertekad membuat lebih banyak momen tak terlupakan bersama Il Diavolo Rosso sepanjang kontraknya Cerita kami berlanjut Saya menjalani banyak momen tak terdeskripsikan dan tak terlupakan dengan seragam ini Tulis Benekor di akun Twitter pribadinya Saya ingin merasakan emosi ini selamanya Saya bangga dengan ide untuk terus menulis sejarah dengan klub hebat ini Forza Milan selalu tutupnya Benekor selalu dipercaya tampil oleh pertelanian Stefano Pioli Mantan gelandang Arsenal itu telah mencetekkan 24 penampilan di semua kompetisi Dengan torehan 1 gol dan 1 asis Stefano Pioli kecewa AC Milan kalah dari Torino di Coppa Italia Beri hukuman pada pemain Para pemain AC Milan dikabarkan telah kembali ke rumah setelah sesi latihan pagi di Milanilo Tetapi Stefano Pioli telah mengirimkan sinyal yang jelas kepada para pemainnya Menyusul kekalahan melawan PSV dan Torino Para pemain Milan tidak tidur di rumah Menyusul kekalahan 1 poson di Torino dan hasil eliminasi di Coppa Italia run of 16 Rosso Neri menghabiskan malam di Milanilo dan berlatih di pagi hari Pulang ke rumah di sore hari Itu bukan netat latihan yang tepat Mengingat itu bahkan tidak berlangsung 24 jam Tetapi Pioli pasti ingin mengirim sinyal kepada para pemainnya Yang bahkan bermain dengan 1 orang selama lebih dari 50 menit Selama kekalahan tadi malam dari Torino Pioli tampak kecewa setelah tersingkir pada Rabu dari Coppa Italia dan dia serta staffnya Menganalisis performa melawan Granata selama sesuatu latihan hari ini di Milanilo Ini bukan pertama kalinya Pioli menggunakan hukuman ringan Setelah hasil dan penampilan yang mengecewakan Hal yang sama terjadi pada akhir Desember Ketika dia membatalkan hari libur pada 31 Desember Setelah kalah 3-0 lapu PSP dalam pertandingan persahabatan Rosso Neri menghadapi lesi pada hari Minggu Dan saat ini 7 poin di bawah pemimpin kelas Manapoli Yang menjemu Juventus di Stadion Diego Maradona besok Cetak sejarah memalukan Acimilan tersingkir dari Coppa Italia oleh 10 pemain Torino Acimilan dibikin malu dihadapan pendukung sendiri Pusat tersingkir dari Coppa Italia dengan ditaruhkan 10 pemain Torino Dengan skor 1-0 Kamis, 12 Januari di Nariwan Indonesia Barat di San Siro Menghadapi tim paman tengah seri A Lini depan Rosso Neri yang dipimpin Charles Dekata Neri Tak mampu menembus gawang kawalan Panji Minggu Kofi Sabi Sepanjang waktu normal Padahal, mereka unggul jumlah pemain sejak menit ke-70 Usai Kofi Jiji menerima kartu kuning kedua buntut teko last man Di sisi lain, Torino hanya membutuhkan 1 momen serangan balik di Indonesia 114 Untuk menceproskan gol kemenangan dari Kagi Gelandang 22 tahun dari Hadopo Ini menjadi hasil minor kedua beruntutnya di Petik Milan Setelah Senin 9 Januari kemarin Di kampik AS Roma lewat 2 gol menit akhir laga seri A Yang berakhir 2-2 Kekalahan ini juga memperpanjang posa gelar Rosso Neri Kompetisi yang terakhir mereka menangkan Pada musim 2002-2003 alias 2 dekade lalu Catatan memalukan sayangnya tak berakhir di sana Karena untuk pertama kalinya sejak musim 2008-2009 Milan gagal melaju dari babak 16 besar Coppa Italia Setelah satu pintu menuju trofi tertutup rapat Rosso Neri akan mengalihkan fokus mereka ke seri A Dimana anak kasus Stefano Pioli bakal menyambangi markas risih Minggu 15 Januari di Nihari Matun Syabaran Demi memangkas jarak dengan Napoli yang unggul 7 poin dari mereka di puncak last man Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton